Jika di aplikasi Yandek Browser sering muncul konten-konten tidak pantas, kita bisa memblokir konten-konten tersebut. Nah langsung saja ya, dimulai tutorialnya. Nah disini kalian buka saja aplikasi Yandek Browser. Untuk memblokir konten-konten negatif yang ada di aplikasi Yandek Browser ya, caranya kalian pilih garis 3 bagian pojok kanan bawah ini ya. Kita ketuk seperti ini. Lalu disini kalian pilih pengaturan. Kemudian kalian gulir saja ke atas. Nah disini ada filter konten dewasa. Kita ketuk seperti ini. Nah jadi ya teman-teman, di aplikasi Yandek Browser ini ada settingannya ya teman-teman. Nah agar hasil pencariannya ada di aplikasi Yandek Browser ini ya teman-teman. Tidak mengandung konten-konten tidak pantas ya. Kita bisa memblokir konten-konten tersebut ya. Nah disini ada 3 pilihan tanpa filter, filter sedang, mode anak. Kalian bisa memilih filter sedang atau mode anak ya. Oke saya pilih filter sedang saja seperti ini. Nah jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Untuk memblokir konten-konten dewasa, konten-konten vulgar di aplikasi Yandek Browser ini ya teman-teman. Oke ini saja untuk tutorialnya. Cukup sekian dan terima kasih.